Intro Oke, kali ini kita akan bahas bata formasi geometri untuk latihan uji B soal nomor 25A Untuk soalnya diketahui ada translasi titik X,Y ke titik X aksen Y aksen jadi X,Y ini adalah titik awalnya dan X aksen Y aksen ini adalah bayangannya dengan X aksen sama dengan X plus A dan Y aksen adalah Y plus B yang ditanyakan adalah inverse dari transformasi tersebut atau lebih tepatnya translasi nah sekarang kita akan ke proses pengerjaannya inverse dari sebuah transformasi jadi pertama kalian harus tahu pengertiannya terlebih dahulu yaitu transformasi yang membawa titik X aksen Y aksen atau bayangannya ke titik X,Y atau ke titik awalnya jadi untuk inverse-nya itu menyesuaikan dengan transformasi awalnya jadi kalau misalkan yang pertama itu adalah sebuah translasi maka nanti inverse-nya juga translasi kalau rotasi maka inverse-nya juga bukan rotasi nah sekarang kita akan ke langkah yang pertama untuk langkah yang pertama kita akan menentukan translasi dari titik X aksen Y aksen sesuai pengertiannya tadi kita akan membawa titik X aksen Y aksen nanti ke titik X,Y sebelum kita melakukan translasi yang pertama kita harus misalkan dulu titik translasinya misal translasi terhadap titik M,N sehingga kita akan dapatkan bayangannya adalah bentuknya pakai koordinat ya tadi X aksen itu adalah X plus A lalu ditambah titik translasinya yaitu M lalu koma Y plus B lalu ditambah dengan N nah setelah itu kita ke langkah yang kedua nah sekarang untuk langkah yang kedua kita akan substitusi bayangannya tadi adalah X,Y atau titik awalnya kita akan masukkan X,Y sama dengan X plus A plus M koma Y plus B plus N nah dengan kesamaan kita dapatkan X plus A plus M sama dengan X X-nya kita coret kita dapatkan A plus M sama dengan 0 M sama dengan main A untuk yang kedua Y plus B plus N sama dengan Y G-nya kita coret B plus N sama dengan 0 sehingga N-nya adalah negatif B nah sekarang kita akan geser terlebih dahulu untuk menarik kesimpulan dari proses yang sudah kita lakukan kita dapat simpulkan bahwa inverse dari transformasi tersebut adalah translasi jadi kan tadi awalnya translasi inverse-nya juga translasi terhadap titik tadi M,N maka titiknya adalah main A, main B selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya